Duri Bungaju Jelit 2 Kakak dan adik sama-sama baik Beberapa tahun lalu Di satu sencahari Di satu kota kecil biasa Di jalan raya depan kota kecil Di pinggir sebuah kebun bambu Dua anak kecil yang baru berusia 8-9 tahun sedang berkelahi Yang satu sedikit gemuk Yang satu lagi tinggi kurus Keduanya berkelahi sampai lupa diri Seorang tua dengan sepasang tangan Yang mantap dengan kuat Memisahkan mereka berdua Setelah menanyakan alasan Mereka berdua berkelahi Dijawab bahwa alasannya Hanya karena saling mengejek nama Orang tua itu pun tertawa Dengan satu tangan menuntun Satu orang mereka duduk di bawah Orang tua itu mengutarakan Kata-kata yang masuk akal Sehingga kedua anak itu Menjadi malu dan menundukan kepala Setelah melihat kedua anak Saling memeluk dan juga Bersumpah selanjutnya Tidak akan berkelahi lagi Baru orang tua itu sambil tertawa Pergi meninggalkan mereka Itulah cerita tentang Wong Dai Li Wan Wai dengan Yuan Ling bertiga Di belakang hari Dua orang anak itu tumbuh besar Dan masing-masing mendapat Seorang guru hebat Saat bertemu lagi di dunia persilatan Yuan Ling sudah dipanggil orang Dengan hormat sebagai Yuan Erzhao Kebetulan sekali dalam satu pertemuan Wong Dai dan Li Wan Wai bertemu dengan Yuan Ling Saat itu Yuan Ling sudah tidak mengenal mereka lagi Tapi Wong Dai dan Li Wan Wai masih mengenalnya Setelah itu mereka bertiga menjadi sahabat lagi Sahabat yang sungguh-sungguh Sahabat yang tidak mempersoalkan untung rugi Walau Wong Dai di kemudian hari Memperoleh julukan tangan cepat Xiaodai Li Wan Wai juga telah menjabat Sebagai pengawas bagian hukum Gaibang Tapi kecuali famili terdekat Orang luar tidak tahu Bagaimana persahabatan Di antara mereka bertiga Setelah habis mendengar ceritanya Shang Gong baru tahu bahwa Xiaodai sama dengan dirinya Semua adalah Erzhao Karena masalah Yuan Erzhao datang Polisi setan Cai dan Li Wan Wai Temannya Yuan mereka sekarang Kepandayan dan ilmu silat ketiga orang ini Semuanya nomor satu di dunia persilatan Tapi terhadap masalah Erzhao mereka Tidak tahu apa-apa Empat hari lagi dari jadwal eksekusi Mereka masih belum bisa berbuat apa-apa Sehingga Xiaodai sebentar-sebentar meloncat Polisi setan geleng-geleng kepala Li Wan Wai berteriak-teriak gelisah Rumah yang letaknya di jalan kecil utara Di sebuah bangunan yang sederhana Kedua sampingnya ada dua kamar Begitu duduk di dalam ruangan Menatap meja makan di tengah ruangan Di atasnya ada bunga segar dan buah-buahan Adalah yang bertuliskan tempat Arwah almarhum suami Tuan Yuan Di Polisi setan tampak sedang merenung Tidak bisa berbuat apa-apa Janda yang ditinggalkan Yuan Di Bermarga Zhao Dia berpakaian putih Di kepalanya ada bunga beludru putih Dia keluar dari dapur sambil membawa baki dengan masakan di atasnya Orang yang pekerjaannya menyelidiki perkara Biasanya mempunyai sepasang metu yang tajam Polisi setan juga tidak terkecuali Dia sudah melihat sepasang metu Janda Zhao sedikit merah Rambutnya sedikit kacau Mungkin sudah menangis habis-habisan Janda Zhao itu berumur kira-kira 23-24 Wajahnya cantik seperti lukisan di buku Tapi di mata polisi setan selalu merasa ada yang tidak beres pada dirinya Sepertinya wanita ini memberi kesan pada orang Dia sedang berpura-pura Aku belum tahu ada hubungan apa Tuan dengan almarhum suamiku Sehingga merepotkan Anda datang dan banyak mengeluarkan biaya Aku sangat berterima kasih sekali Habis berkata itu dia memberi salam Nyonya ramah sekali Semua terjadi karena aku terlalu sembrono Dulu aku dengan Yanda Zhao Tuan muda tertua Pernah berhubungan bisnis Jadi sudah lama kenal Kami sering berhubungan Dua-tiga tahun terakhir ini Karena sama-sama sibuk dan tidak tinggal di satu tempat Hubungan kami jadi sedikit renggang Maaf Berita duka ini terlambat Aku dengar Beberapa bunga dan buah-buahan ini tidak seberapa harganya Aku harap nyonya dalam keadaan baik sekali Boleh tahu siapa nama Tuan aku Tai Chiang Gong Tuan Tai bagaimana bisa tahu aku tinggal di sini ini Aku mendengar seorang teman mengatakannya Siapa teman Tuan Tai ini Nyonya belum tentu kenal dirinya Dia hanya seorang persilatan Sepasang mace janda Zhao Sepertinya ingin memandang tembus diri polisi Setan Tai Chiang Gong Membuat Tai Chiang Gong jadi malu Jika orang berbohong Hatinya pasti kosong Ai Chiang Gong dengan jelas tahu teori ini Jadi dia tidak berani bertatapan muka dengan nyonya besar yang bermulut tajam ini Chuang Tai Aku pikir jika Chuang ada masalah yang ingin ditanyakan Silahkan katakan saja Asalkan aku tahu Aku pasti memberitahukan pada Tuan Setelah berkata itu wajahnya seketika menjadi merah hijau Tai Chiang Gong sama sekali tidak bisa membayangkan Bagaimana suatu hari dia bisa mendengar kata-kata yang begitu tajam Dan lagi orangnya sudah mengetahui kebohongan dirinya Kata-kata bohong seorang laki-laki jika terbongkar Perasaannya sama seperti orang tidak memakai celana di depan orang Apalagi lawan bicaranya adalah seorang wanita Di dunia ini rasanya tidak ada lagi hal yang lebih dari bau beras kering Ceritanya akan lain Jika orang punya kebiasaan bicara secara terbuka Mungkin hanya polisi setan Tai Chiang Gong yang mempunyai masalah seperti ini Sudah menjadi tugasku penyelidikan perkara ini Dalam masalah pribadi Aku dengan Yuan Ersao adalah teman lama Aku ingin sedikit membantu dia Buktinya sudah jelas Perkaranya seberat gunung Suontai jika kau menaruh curiga Kau bisa membuka berkas di kantor pengadilan Atau bisa juga pergi menanyakan pada binatang berwajah manusia yang hatinya baik itu Walau aku seorang wanita lemah Nama polisi setan tidak akan menakutkan aku Silahkan tanya saja Nyonya Kejadian sebenarnya kau yang paling tahu Aku tidak mengerti apa alasanmu berbuat begini Tapi ada satu hal yang aku yakin Yaitu kau pasti bisa bersilat Juga tidak lemah Kau bisa beritahukan padaku Kapan kau mulai belajarnya Aku tidak bisa bersilat Pelayan keluarga Yuan dan orang yang kenal aku semuanya tahu Apa kau kira kau telah melihat ini adalah perasaanku Tentu saja aku sekarang juga bisa mencobanya Seperti yang kau katakan Sekarang perkara ini buktinya seperti gunung Walaupun dapat membuktikan kau bisa bersilat Juga tidak akan memengaruhi apa-apa Tapi perkara ini tidak akan merubah Ersao menerima hukuman lalu jadi selesai Aku tetap akan menyelidik dan membuktikannya Betulkah? Aku harap gelar polisi setan Jangan hancur di kota Kabupaten Penjang ini Aku ingin bertanya Seorang perempuan bagaimana bisa tahu aku adalah polisi setan? Biasa Itu adalah rahasiaku Kau juga bisa menyelidiknya Bukan Nyonya Masih ada empat mayat lagi Permisi Baik Aku sudah lama keluarkan perintah mengusir tamu Silahkan Menyesal sekali Aku telah terlalu lama mengganggu Aku pasti akan kembali Dan lagi akan sangat cepat Harap lain kali saat aku datang lagi Kau bisa ganti sepasang sepatu Sepasang sepatu kecil kulit rusa ini Sepertinya kurang cocok dengan dandananmu Polisi setan sedang duduk di dalam kedai teh Dia sedang menunggu ksiao dai dan liwan wai Di benaknya terisi bayangan janda yuan das hau Apa benar seorang wanita demi harta warisan jadi mencelakai adik ipar sendiri? Yuan das hau tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu Tapi kenapa dia tidak mau membela diri? Apa seorang ibu tega meracun anaknya sendiri? Bagaimana kehematinya yuan das hau? Wanita ini diluaran tidak seperti berita yang terdengar bahwa dia tidak bisa bersilat Masalah ini apakah yuan ers hau tahu? Tadi saat pergi, dia menangis Untuk siapa dia menangis? Semua masalah ini seperti benang kusut Untuk mengurainya mungkin tidak akan selesai dalam waktu singkat Dia hanya berharap Wong Dai dan liwan wai bisa cepat datang Hingga mereka bisa bersama-sama menyelidik masalah yang rumit ini Tinggal tiga hari lagi Seorang yang ternama di dunia persilatan Seorang pendekar muda yang paling muda akan dipenggal kepalanya di kota Kabupaten Pinjang ini Karena tersangkut perkara Berita ini akhirnya tersebar juga Bagaimana bisa tersebarnya? Tidak ada orang yang tahu Juga tidak ada orang yang menyelidiknya Biar bagaimanapun beritanya sudah tersiar ke dunia persilatan Sehingga Dunia persilatan bergolak Dunia persilatan menjadi ramai Dalam satu malam kota Kabupaten yang sangat kecil ini menjadi ramai Setiap penginapan penuh dengan pelancong dan tamu dari orang-orang dunia persilatan Orang-orang yang terlambat mendapat berita ini Tetap menyusul datang ke kota kecil ini Mereka seperti mengejar kehidupan Begitu terburu-buru seperti takut ketinggalan Tapi orang-orang ini Kebanyakan adalah hanya ingin melihat keramaian saja Tentu saja tidak sedikit pula Yang punya tujuan lain Apa tujuan mereka Tidak ada seorang pun yang tahu Manusia memang mempunyai satu penyakit yang sama Yaitu suka akan keramaian Seperti tinggal di seberang melihat kebakaran Menonton harimau berkelahi dari belakang gunung Semua menjelaskan penyakit setiap manusia Tempat yang banyak orang Pasti banyak orang menggunakan kesempatan berjualan Tentu saja yang berjualan makanan juga yang paling banyak Tapi pernahkah kau melihat orang berjualan makanan di tempat orang mati? Jika ada, orang ini pasti seorang gila Kalau orang gila melakukan sesuatu pekerjaan Orang normal tentu saja tidak bisa menduganya Menggelar barang dagangan di depan rumah orang yang sedang berduka cita Bukankah bisa dikategorikan sebagai orang gila? Sebuah jalan kecil di utara Di seberang jalan agak ke pinggir dari pintu rumah hiwan Di bawah talang air Ada sederetan rumah yang pendek bangunannya Ada seorang pendek menggelar dagangannya Tidak ada meja, hanya di depan dagangannya ditaruh 5-6 kursi berkaki tinggi Yang dijualnya adalah Tawau Jika dilihat dengan lebih teliti Ternyata orang itu adalah Li Yuan Wai Dia tidak perlu menyamar Karena tubuhnya sudah seperti pedagang kecil Apalagi pakaiannya agak kotor Tanggungan barangnya adalah hasil dia berusaha sendiri Dengan meminjam 5 liang perak pada Wang Dai Jika dihitung 5 liang perak ini Jumlah hutang dia pada Wang Dai sudah ada 38 x 5 liang perak Walau Wang Dai tidak pernah membuka mulut menagih Namun Li Yuan Wai sendiri yang sering mengucapkannya Karena dengan demikian baru dia dapat menyatakan dirinya Masih sering mengingat akan hutangnya tidak peduli punya uang untuk bayar hutang atau tidak Asal berniat membayar Walau hanya mengatakannya di mulut Orang yang meminjamkan uang tentu akan tenang dan gembira Biasanya jika sudah menerima uang yang dipinjamkan Sudah seperti bapau daging dilempar ke anjing Mati-matian tidak mau mengaku meminjam Mungkin dalam pikiran mereka Pasti pada suatu hari anjing akan bosan makan bapau daging Bisnis Li Yuan Wai lumayan juga Semua itu karena berita yang tersebar bahwa Nyonya besar keluarga Yuan sudah meninggalkan perumahan Hui Yuan dan pindah ke sini Seharian ini tidak tahu ada berapa banyak orang tidak putus-putusnya datang Untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian Yuan di Yuan Das Hao Walau Das Hao sudah mati hampir satu tahun dan sudah lama dimakamkan Beritanya malah baru-baru ini tersebar Di depan meja sembah yang arwah menyatakan bela sungkawa adalah satu niat Yuan Das Hao sewaktu hidup namanya walau tidak setenar Es Hao Tapi sifat di Araya, suka membantu orang Hingga dirinya mendapat julukan Wu Wei Yuan Wu Wei artinya adalah pasti tidak akan pulang dengan tangan kosong Li Yuan Wai menggelar dagangan dan menjual tau bau Ini adalah hasil perundingan polisi setan dan tangan cepat Xiaodai Tujuannya adalah untuk mengawasi gerak-gerik Nyonya besar keluarga Yuan Karena setelah polisi setan mengetahui dia bisa bersilat Selalu mengganggu pikirannya Dalam ingatannya, juga hasil dari dia pergi menyelidik ke perumahan Hui Yuan Semua orang tidak pernah mendengar Nyonya Yuan bisa bersilat dari pagi sampai sore Janda Yuan Nas Hao selangkah pun tidak pernah keluar dari pintu Tau bau Li Yuan Wai malah telah terjual sampai 5, 6 li yang perak Tidak ada orang yang dapat mengenal Li Yuan Wai Tentu saja, siapa yang mau memperhatikan seorang penjual jajanan? Jika ada orang yang tahu di sini Li Yuan Wai menjual tau bau Mungkin gelaran dagangannya sudah hancur oleh desakan orang-orang Karena dia punya Jiaoh Waji dan Qingdun G.U.R.O. sudah ternama Jadi tau baunya tidak akan terlalu jauh kualitasnya Mengawasi orang juga adalah sebuah ilmu Bukan saja harus tahu betul jejak semua orang yang diawasi Lebih-lebih harus mengetahui juga siapa saja yang pernah dia ajak bicara Dan juga kegiatannya Li Yuan Wai di daerah Coansia sudah berkelana lama Setiap orang yang punya nama di dunia persilatan boleh dikatakan dia pasti kenal Itu juga alasan mengapa dia ditugaskan menjadi pengawas hukum di Gaibang Malam sudah larut, orang yang datang menyatakan turut bela sukawa juga sudah sedikit Di saat itulah, Li Yuan Wai melihat kejadian menarik Seorang laki-laki bertopi lidah lebar tergesa-gesa masuk ke dalam rumah Yuan Mata, hidung, dan wajahnya semua tertutup oleh lidah topi Yang terlihat hanya dagunya saja, perawakannya sedang Melihat pakaian dan dandanannya sepertinya dia seorang persilatan dari luar Terlihat dengan jelas orang itu maju ke depan mengambil hil sembahyang Janda Yuan Das Hao di pinggir menghormat Yang aneh adalah seharusnya sembahyangnya cepat selesai Tapi setelah menghabiskan waktu sampai seperminuman satu cangkir teh Masih belum ada tanda-tanda orang itu mau pergi Kenapa begitu? Jawabannya hanya ada satu kemungkinan Yaitu orang itu sedang berbicara secara pelan dengan Janda Yuan Das Hao Setelah menunggu seharian dan melihat kejadian ini Li Yuan Wei jadi perhatian Walau tidak tahu apa yang dibicarakan mereka Tapi melihat dandanan orang yang misterius Di dalamnya pasti ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan Sekitar waktu habis makan nasi Orang itu lalu melangkah keluar Janda Yuan Das Hao juga segera menutup pintu Ta, Hu, Bao, Chuan, ambillah sepiring Tau digoreng dadakan Teriakan Li Yuan Wei sungguh sangat mirip Dia menampilkan tawanya yang khas Berkata pada orang yang datang bertopi itu Hartawan Li, kau sungguh bersemangat Sesudah berdagang seharian Sudah waktunya pulang beristirahat Orang itu menjawab tidak memalingkan kepala Sambil berjalan menjauh sambil bicara Mulut Li Yuan Wei menganga besar Tawa Li Yuan Wei yang biasanya sangat lucu Sekarang malah memberi kesan bahwa dia telah menemukan hal yang diluar dugaannya Persis seperti dirinya tidak hati-hati telah menginjak kotoran Anjing Li Yuan Wei sudah seharian berjualan Tau bau, tidak ada satu orang pun yang mengenali dirinya Sekarang orang yang tidak jelas wajahnya Begitu berkata telah membongkar rahasia dirinya Dia merasa terkejut, sulit dibayangkan Dia melihat orang itu sudah berjalan hampir sampai ke ujung jalan Dan segera akan bergabung dengan orang-orang yang ramai di jalan raya Li Yuan Wei berteriak lagi Suaranya sangat besar sekali Tau bau, lah, tau bau, lah Dua suara pendek, hanya huruf lah di belakang suaranya berirama panjang Menunggu adalah semacam siksaan, apalagi menunggu yang tidak tahu kapan selesainya Wen Dai sudah menunggu seharian Mulai dari Li Yuan Wei memikul tanggungannya Mulai jualan tau bau, dia sudah duduk di dalam kedai makanan kecil ini Tempatnya di seberang tepat berhadapan dengan tempat jualan Li Yuan Wei Wang adalah barang yang menjadi kesayangan semua orang Dengan uang setan pun bisa mendorong gilingan, apalagi manusia Makanya saat bos toko kecil melihat cek dari Bang Da Feng sebesar 100 liang parak berada di tangannya Jangan kata hanya menyewa 3 hari toko kecilnya Walau 10 hari atau setengah bulan Dia juga tidak akan berkata dua kali Dengan senang hati dia mempersilahkannya Teko arak di atas mejanya berserakan Satu di timur satu di barat mungkin sudah ada lebih dari 10 teko Kulit kacang juga bertaburan di mana-mana Di saat Xiaodai diserang kantuk Dia mendengar teriakan Li Yuan Wei yang berbeda dengan yang pertama Dia melihat lewat jendela Tepat melihat orang yang bertopi lebar itu dengan cepat bercampur dengan orang-orang Sekejap saja matanya yang mengantuk menjadi segar Dibandingkan orang biasa lebih segar lagi Dia segera mengejarnya Tapi orang itu sudah menghilang di kerumunan orang Seseorang jika sudah sadar akan mati hidupnya Maka terhadap segala sesuatu urusan dunia Dia sudah tidak akan bersemangat lagi Orang yang bisa bunuh diri Tentunya seorang yang sabar Menghabisi nyawa orang mungkin tidak sulit Tapi jika menggunakan tangan sendiri Untuk mengakhiri nyawa sendiri Itu akan memerlukan keberanian yang cukup dan tabah Jika ada orang bunuh diri sekali tidak berhasil Akan dicoba kedua kalinya Ketiga kalinya Orang yang sudah bertekad untuk mati Siapapun tidak akan dapat mencegahnya Juga tidak ada care untuk mencegahnya Kematian ada kalanya buat seseorang Bukanlah suatu akhir Tapi suatu permulaan Yuan Ersao di dalam penjara telah mati bunuh diri Dia mati menabrakan diri pada tembok Keningnya hancur berantakan Wajahnya juga hampir tidak bisa dikenali lagi Matinya jadi lebih meyakinkan kesalahannya Apakah dia takut akan dosanya jadi bunuh diri? Atau malu bertemu orang? Semua sudah tidak penting Karena orangnya sudah mati Seorang jantan tentu sulit dibunuh lawannya Meskipun sudah bersujud menyodorkan leher Menunggu orang memenggalnya Dalam keadaan demikian Matinya seorang jantan Hanya dia sendiri yang bisa melakukannya Orang-orang persilatan yang datang melihat keramaian di Kabupaten Ping Yang merasa tidak menduga akhirnya akan jadi begini Rasa menyesal dan menyayangkan terdengar di mana-mana Kebanyakan yang menyesal adalah mereka yang tidak bisa melihat wajah Yuan Ersao yang menggemparkan Jiangnan Wajah yang tampan dan gagah itu Kebanyakan yang merasa kecewa adalah karena tidak dapat menyaksikan bagaimana hati dan ekspresi seorang pahlawan muda sebelum dieksekusi Siapa bilang manusia bukan makhluk yang paling kejam? Di hati yang paling dalam, pembunuhan dan bau amis darah hampir setiap orang suka melihatnya Selesai mayatnya diotopsi, seluruh administrasi telah diselesaikan Mayat Yuan Ersao diserahkan pada satu-satunya cuan rumah keluarga Yuan yang sekarang, janda Yuan Dashao Jalan kecil utara segera menjadi makin ramai, dari pagi sampai malam kelompok orang-orang persilatan Tidak pernah putus-putusnya datang ke rumah Yuan untuk mengucapkan turut berbelah sungkawa pada Yuan Nashao dan Yuan Ersao Orang yang punya perhatian bisa melihat janda Yuan Ersao sepertinya lebih sedih atas kematian Yuan Ersao dibandingkan Yuan Dashao Orang lain mungkin tidak ada perasaan ini, tapi perasaan pengurus rumah Yuan, orang tua kian lain lagi Orang tua kian ingat saat mayat Yuan muda besar diantar ke rumah, nyonya besar malah tidak meneteskan air mata Tapi ketika menerima mayat Ersao, setelah melihat tahil alat merah di pergelangan tangan kanannya Ersao Nyonya besar malah menangis terseduh-seduh dan hampir pingsan Keadaan yang tidak biasa ini, hanya bisa bergumam di dalam hati saja Jika anjing melihat mulut seekor anjing lainnya sedang menggigit tulang, dia pasti akan menerkam merebutnya Seperti manusia, tidak bisa melihat janda kaya, melihat orang lain menjadi kaya, pasti matanya juga akan menjadi merah Pagi-pagi sekali, saat Li Yuan Wai sedang memikul tanggungannya dan bersiap-siap berjualan di depan rumah Yuan Siapa tahu begitu tiba di tempat berjualannya, sudah ada 21 gelaran dagangan mendahuluinya Hampir semua jenis makanan ada, lebih-lebih lagi dia menemukan ada juga orang yang berjualan tau bau Seluruh jalan kecil yang pendek itu hampir penuh dengan orang yang berjualan Dia merasa sudah berjalan paling pagi, tapi ternyata ada orang yang berjalan lebih pagi lagi Li Yuan Wai menjadi bengong, mungkin seluruh pedagang makanan kecil di seluruh kabupaten semuanya datang berjualan di sini Tidak bisa dibayangkan perasaannya dan dia tidak dapat berbuat apa-apa Melihat tempat dia berjualan kemarin sudah ditempati oleh orang yang berjualan teh Dia sama sekali tidak punya akal, memangnya juga Dirinya mengandalkan apa marah pada orang itu Di saat susah menentukan mau mundur atau maju, tangan cepat siao dai entah datang dari mana tiba-tiba saja muncul Dengan tersenyum mendatangi salah seorang penjual teh yang sedang berjualan Memberikan selembar cek dan jempolnya menunjuk ke arah luar Tampak penjual teh melihat ke atas cek, sepasang matanya melotot, tidak melihat mengatakan sepatah katapun Dia memikul dagangannya langsung melangkah keluar Li Yuan Wai buru-buru maju ke depan merebut kembali tempatnya Sungguh sangat berharga tempat ini Siao dai tertawa pada Li Yuan Wai Sambil kembali ke toko makanan kecil yang kemarin dia sewa Saatnya menyalakan lampu Tidak ada rasa ragu-ragu dan tidak ada rasa bersalah Kali ini polisi setan dengan leluasa mendatangi lagi rumah Li Yuan Nasho di jalan kecil utara Orang telah datang walau bagaimanapun itu adalah tamu Orang tua Pian dan Janda Li Yuan Nasho segera mempersilahkan polisi setan mengambil hiu untuk sembahyang Polisi setan mengusap dagunya, sedikit tidak sungkan berkata Nyonya, aku ada satu permohonan Penampilannya sedikit usuh Janda Li Yuan Nasho dengan perasaan sedih berkata Orangnya sudah mati Jadi segala penghinaan dan nama buruknya sudah tidak ada artinya lagi Aku tidak mau banyak bicara Jika kau ingin menemuinya Dia ada di belakang meja sembahyang Orang tua Pian bisa menemanimu Terima kasih Tidak unsah Aku tidak ada alasan menghalangimu Juga tidak pantas mencegahmu Makanya kau tidak perlu terima kasih padaku Bukan begitu Setelah Ershawa meninggal Semuanya masih harus mengandalkan Bu mengulusnya Malahan kami sebagai temannya tidak dapat membantu apa-apa Aku tidak mau mengatakan aku berjasa Di sini tetap masih tanah warisan leluhur Yuan Semua urusan setelah dia mati Malah orang tua Pian yang harus tanggung jawab Terus terang saja Sekarang orangnya sudah mati Sudah seharusnya aku meninggalkan rumah Yuan Aku belum pergi Bukan untuk menunggumu Urusan pribadi atau urusan umum Kau pasti ingin bertanya Tapi tetap seperti kata-kataku dulu Yang dapat aku katakan Akan aku katakan Yang tidak dapat ku katakan Tidak akan ku katakan Polisi setan harus menyelidik sendiri Kau curiga ada alasannya sendiri Aku juga ada alasan tidak bisa mengatakannya Kau adalah teman akrabnya Apalagi aku adalah kakak iparnya Masalah tidak berperasaan Kau juga harus dapat maklum Perasaan yang tidak dapat diucapkan adalah Perasaan yang paling tidak enak Polisi setan mempunyai perasaan ini Tapi pertanyaan yang terlalu banyak juga Harus perempuan ini yang bisa menjawabnya Sungguh dia tidak ingin bertanya Tapi tidak dapat Tidak harus bertanya Apakah benar Yuan Das Hau sudah mati Di kepalamu ada satu kutu Pertanyaannya mendadak Jawabannya ngawur Pertanyaannya kurang hormat Jawabannya kurang ajar Orang yang lebih pintar Kadang kalah makin bodoh Benar saja polisi setan menggaruk-garuk kepalanya Tentu saja dia tidak dapat menggaruk apa-apa Karena kepala dia hampir botak Sehingga wajahnya jadi merah Orang yang mengatakan lelucon Harus dirinya tidak tertawa Baru leluconnya bagus Nyonya besar seperti tidak terjadi apa-apa Wajahnya dingin menatap pemandangan ini Memang, sudah jelas orang telah menjanda hampir satu tahun Dengan tanpa pikir menanyakan dia Benarkah suamimu sudah mati? Orang ini jika bukan idiot Pasti orang gila Mana ada seorang wanita ingin jadi janda? Di mana lagi ada wanita yang tidak mengenal suami sendiri? Walau curiga, ini juga bukan pertanyaan yang dapat sembarangan ditanyakan Ini hampir tidak berbeda jauh dengan pertanyaan apakah selingkuh dengan orang polisi setan tidak idiot Lebih-lebih tidak gila Jadi tidak aneh, janda Yuan Nashao dengan tidak kentara meledek dia Akhirnya tetap saja satu jawaban Untung saja sinar lampu yang redup menutupi wajah tuanya yang merah seperti pantat kera Sampai orang tua kian juga mengagumi kesabarannya Diam-diam dia mengeluh berkata Dua belah rusuknya tertancap Anakmu Yuan Xing yang berumur 4 tahun Benarkah dia yang meracunnya sehingga mati? Polisi setan mengajukan satu pertanyaan lagi Bukan, baru saja selesai bertanya Polisi setan sudah sadar Dia telah melakukan kesalahan yang sama lagi Dia kesal sendiri Tidak tahu akan mendapat reaksi apa Satu kata ini, sungguh seperti dua halilintar di siang hari Bolong menyambar dirinya sampai matanya berkunang-kunang Mulutnya menganga bengong Apakah kau pernah lihat seorang nenek tua di dalam kerumunan orang banyak Bagaimana ekspresinya saat pantatnya dicolok dan dirabah oleh seorang semrono dari belakang? Jika pernah melihatnya, itulah ekspresi polisi setan saat ini Siapapun tidak akan menyangka jawaban Jandaiwan Nasawa adalah satu kata ini Orang tua kian juga jadi bengong Aku juga tidak tahu kenapa kematian Ksing Er dituduhkan pada dia Ini jelas salah paham Pagi itu Ksing Er mati Kejadiannya dia mati karena keracunan Tapi bukan karena diracun orang Tapi karena keracunan makanan Ini adalah salah paham? Salah paham yang sangat menakutkan Nyonya, bisakah menceritakannya lebih jelas lagi Polisi setan seperti menemukan pusaka Buru-buru berkata Saat itu pengadilan dan pak bupati tidak menyelidik dengan teliti Mungkin pejabat pembukuan mengira Ksing Er diracun oleh dia Sampai aku juga mengira begitu Bukti Ksing Er keracunan makanan adalah kejadian baru-baru ini Apakah kau tidak pergi menjelaskannya bagaimana kau bisa membuktikan bahwa Ksing Er keracunan makanan polisi setan bertanya lagi Papan sudah menjadi perahu Hukuman mati telah dijatuhkan Kurang satu hukuman juga tidak berpengaruh Ketika Ksing Er mati keracunan Kebetulan saat itu aku sedang mempelajari buku bagian kesehatan dan dasar penting pengobatan tradisional Baru aku menemukan Ksing Er keracunan makanan Bagaimana ceritanya polisi setan bertanya lagi Aku ingat pagi itu dia membawa satu ples madu untuk makanan kecil Ksing Er Kemudian aku menyuruh Ksing Er ke dapur membantu aku membersihkan bawang Orang rumah sangat suka makan bawang mentah rangkap kueh Makannya Ksing Er juga makan dua buah bawang mentah Tidak lama kemudian wajahnya menjadi hijau dan mati di pekarangan belakang Keadaannya persis seperti mati diracun orang Tapi penyebab utamanya adalah keracunan akibat makan madu dengan bawang mentah Cerita ini membuat polisi setan dan orang tua kian berdua mendengarnya Sampai matanya melotot mulut mengangah Tidak tahu harus berbuat bagaimana Cerita ini entah dari mana asalnya Dan siapa yang bisa mengerti madu lebah dimakan dengan bawang mentah bisa mematikan orang Walau seorang tabib pun belum tentu bisa tahu Jika bukan Jan Dayuan Nasho yang mengatakannya sendiri Penyebab kematian Ksinger ini pasti diracun oleh Ershao Tidak ada seorang pun yang dapat membelah dirinya Walau Ershao sudah mati Paling sedikit sudah dibuktikan dia bukanlah seorang yang sudah kehilangan prikemanusiaan Membunuh keponakan sendiri dengan meracunnya Tetapi orangnya sudah mati Berarti masalahnya semua juga hilang Yang akan datang bagaimana Tidak tahu Wajah Jan Dayuan Nasho penuh dengan ekspresi misterius Sepertinya sedang mengenang sesuatu Juga seperti menyesalkan sesuatu Hanya sorot metapolisi setan yang menatap tajam wajah Jan Dayuan Nasho Dengan penuh pertanyaan dan tidak mengerti Seperti sedang melihat satu gambar sampai terpesona Tiba-tiba dia teringat sesuatu Jan Dayuan Nasho juga menyadari udara di sekeliling seperti berhenti Di dalam matanya terkilas suatu ketidaktenangan juga seperti tertutup sesuatu Dengan ketakutan dan gelisah dia berkata Jika kau ingin melihat dia terakhir kalinya Sekarang kau sudah bisa pergi melihatnya Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi Karena yang harus kau ketahui kau sudah tahu sekarang Sisanya ada hubungan dengan masalah pribadi Aku ada alasan untuk tidak memberi tahumu Aku mengerti Yang terakhir izinkan aku bertanya Apakah kau bisa menyulam kata-kata ini lebih-lebih membuat orang bengong Orang tua kian sungguh tidak mengerti Apakah polisi setan ini orang maras atau bukan Dia ingin mengulurkan tangan mengusap keningnya Merasakan apakah dia sedang demam Dua pertanyaan terdahulu sudah tidak sopan Pertanyaan terakhir ini lebih-lebih gila Apakah perkara Rashao dengan nyonya besar menyulam Apa ada hubungannya? Sepertinya sulit menjawabnya Jan Dayuan Nasho berpikir lama sekali Wanita kebanyakan bisa menyulam Aku adalah wanita Benarkah ada juga wanita yang tidak bisa menyulam Seharusnya ada Terima kasih atas jawabanmu Aku pikir kita akan bertemu lagi Bukan aku sekarang mau pergi Aku juga akan menunggumu Danau Daung Ting Jun San Orang tua Perumahan Hui Wan suruh para pelayan Jangan ada yang merubahnya Harus tetap seperti semula Nanti ada orang yang akan kembali lagi Polisi setan tidak jadi pergi ke belakang Melihat Yuan Ersao terakhir kalinya Saat setelah Jan Dayuan Nasho keluar dari pintu Dia terus melihat keluar pintu Memikirkan banyak hal Siapa yang akan kembali lagi ke perumahan Hui Wan? Dia sendiri bukankah dia kembali ke Danau Daung Ting Kun San? Jika bukan dia Ada siapa lagi? Yuan Ersao Yuan Ersao Dia kenapa mau memberitahukan pada dirinya penyebab kematian anaknya? Apakah dia mempunyai kepentingan membantu Ersao membersihkan kesalahan meracun keponakan? Tadi dia sedang memikirkan apa? Dan menyesal tentang apa? Tau bau yo, tau bau yo, melihat Jan Dayuan Nasho keluar pintu Li Yuan Wai juga berteriak lagi Suaranya sangat besar Juga dua suara pendek Pas di saat suaranya berhenti Di depannya tercium bau harum Jan Dayuan Nasho sudah duduk di bangku Hartawan Li, orang memanggilmu begitu bukan? Tolong kau beri aku satu piring tau bau Tehnya tidak perlu, baunya terlalu menyengat sudah menyulitkan orang Ditambah lagi dengan yang asam Sungguh aku tidak tahu bagaimana menelannya Li Yuan Wai, dipanggil juga Hartawan Li, adalah teman-teman persilatan yang memanggil dia demikian Sekarang wajahnya yang bulat sudah hampir menjadi panjang Sungguh menyesal dirinya Menuruti ide bodohnya Tangan cepat Siyao Dai dan polisi setan Dia datang ke sini menyamar sebagai penjual tau bau Tujuannya untuk mengawasi orang Siapa tahu dirinya malah diketahui orang Dia yang seharusnya barada di tempat gelap malah ada di tempat terang Bukankah ini sama dengan doger monyet? Kemarin, pria yang bertopi itu sudah tahu akan dirinya Hari ini dia tadinya sudah tidak ingin menyamar lagi Justru Siyao Dai dan polisi setan mengatakan telah menunggu semalaman Tidak melihat orang itu balik kembali Jadi tidak akan ada orang yang melihat penyamarannya lagi Sekarang pemeran utama wanitanya telah muncul Malah mau makan tau baunya lagi Jual atau tidak jual? Sesudah tertawa, wajah Li Yuanwai kembali jadi bulat lagi Tawa khasnya tetap ada Karena sudah terpikirkan olehnya dirinya Tidak pernah melihat satu pagelaran sandiwara Sampai setengah jalan tidak diteruskan lagi Dan dia juga teringat ada seorang wanita Pernah mengatakan padanya Hartawan Li apakah kau tahu asalkan wanita Mereka semua akan terpesona Sampai tidak bisa berkata melihat tawamu Maka dia tertawa Nyonya muda besar, kau duduklah sebentar Tahunya aku ambil yang sedikit lebih tua dan wangi Aku akan menggorengkan lagi untukmu Menampilkan tawa yang menurut setimpal Mewakili Li Yuanwai Dirinya Paling Tapi dia lupa satu hal Tidak ada seorang laki-laki pun yang bisa ketika sedang menangis Tiba-tiba menghentikan tangisnya dan berubah menjadi tertawa Dari menangis jadi ketawa Kata-kata itu hanya berlaku untuk para wanita Di saat dia melihat Nyonya besar dalam sekejap Sudah duduk di depan dirinya Dia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya sendiri Yang tidak lebih bagus dibandingkan saat menangis Sekarang mana bisa dia menampilkan tawanya yang sangat memikat itu Dua orang yang tidak pernah bertemu Apalagi seorang lelaki dan seorang perempuan Apalagi dalam keadaan begini Sepertinya tertawa adalah jembatan yang paling bagus Nyonya muda besar tertawa Setelah melihat hartawan Li tertawa Apalah tertawa bisa mempesonakan seluruh kota? Li Wan Wai sekarang sudah melihatnya Lelaki dengan wanita bertanding tertawa Kira-kira tawa siapa yang lebih memikat Bukankah ini pekerjaan yang gila-gilaan? Maka Li Wan Wai kalah Kalah sampai matanya melotot mulut menganga Tahu aku, sudah matang Betulkah matang sedikit supaya mudah dicerna Yang aku katakan adalah tahu di penggorenganmu Aku juga bilang tahu di penggorenganku Apakah kau bisa beritahu aku? Apa alasan kau jualan tahu? Karena ada orang yang suka makan tahu ku Apa kau bisa? Jika tidak berjualan tahu tidak bisa Karena aku sendiri juga suka makan tahu Aku bisa mengeluarkan uang 50 kali lipatnya Membeli tempat jualanmu ini? Tidak Aku berharap bisa jadi tersohor Mengapa kau begitu angkuh benar? Sebelum tercapai kehendakku Aku tidak akan berhenti Tanpa mencicipinya sedikitpun Janda Yuan Nasal bangkit berdiri Tawanya sudah menghilang Dilanjutkan dengan tawa dingin Sepasang tangan sedikit gemetar Li Wan Wai malah tertawa Kali ini tawanya wajar Mungkin kalau nyonya besar tidak tertawa lagi Tidak ada yang bisa menandingi tawanya Ternyata tawa Li Wan Wai sungguh memikat Juga sangat seksi Tertawa ya tertawa Sepasang tangan Li Wan Wai ditaruh di atas tanggungan Matanya menatap tajam Sepasang netunyonya besar Dua orang itu tegang berdiri di sana Udara pun menjadi tegang Situasinya semakin mempeku Satu hawa pertempuran yang mematikan Mengelilingi tempat jualan ini Lama sekali Keringat di kepala Janda Yuan Dasau Setetes demi setetes sun ke bawah Li Wan Wai lebih baik sedikit Keringat di wajah juga hanya beberapa butir Menempel di kedua sisi hidung yang manis itu Siapapun tidak berani mendahului bergerak Juga tidak berani sembarangan bergerak Sebab tidak berani mendahului bergerak adalah Karena dua orang ini merasa tidak yakin Mendahului bergerak bisa melumpuhkan lawannya Dan lagi jika sekali pukul tidak berhasil Dia akan mendapat serangan balik yang telah dipersiapkan lawannya Serangan baliknya ada kemungkinan Satu serangan yang mematikan Keduanya tidak berani sembarangan bergerak Bergerak satu gerakan kecil saja Bisa memberi peluang pada lawan untuk membalas Pertarungan pesilat tinggi sering ditentukan oleh Satu gerakan salah yang amat kecil Malah satu nafas yang tidak stabil Urat syaraf di sembarang tempat di seluruh tubuh yang mengalami kram Juga akan menjadikan situasi yang sulit dipulihkan Tidak tampak ada senjata kedua orang itu Adakala senjata yang tidak tampak Adalah senjata yang paling menakutkan Apalagi pesilat tinggi Tidak memerlukan senjata untuk mematikan lawan Hanya mengangkat telapak tangan Menendang Sampai angin jari atau satu tiupan tenaga dalam Jangan kata manusia Sepuluh sapi juga dalam sekejap bisa menjadi bangkai Yang kaku inilah yang ditakuti dari seorang pesilat tinggi Karena seorang pesilat tinggi seluruh tubuhnya Dari atas sampai ke bawah Tidak ada satu pun yang bukan senjata Tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa mematikan lawan Tangan cepat Xiaodai meloncat Setelah dia mendengar dua kali teriakan Li Wan Wai yang pendek itu Dia yang seperti kucing dengan lincah keluar dari dalam toko Tapi dia hanya melihat janda Yu Wan Das Hao Bukan saja tidak melangkah menuju ke arahnya Malah sepertinya sedang asyik mengobrol dengan Li Wan Wai Dia menyandar ke tembok Tampaknya seperti sedang menunggu seseorang Kali ini dia tidak berani semibrono lagi Kemarin dia tidak bisa mengikuti orang bertopi misterius itu Saat malam membicarakan hasil pertempuran Dia mendapat banyak omelan dari Li Wan Wai dan polisi setan Hari ini jika tidak dapat mengikuti lagi Dia pasti tidak akan lolos mendapatkan cacian dari dua kura-kura itu Terpaksa dia berlarian di sepanjang jalan Para pedagang kecil di jalan kecil utara tiba-tiba terjadi sedikit keributan Dalam hati tangan cepat Xiaodai berdebar-debar Tidak tahu apakah dirinya harus menghampirinya dan melihat apa yang terjadi Sebenarnya di sudut tempat dia berdiri dapat melihat dengan jelas tempat jualan Sekarang para pedagang kecil itu sudah mengerubungi membentuk satu tembok manusia Tepat menghalangi pandangannya Melihat keributan mereka Mungkinkah orang berdua orang itu sudah mulai bertarung Xiaodai menyesal Menyesal kenapa tadi pagi tidak mengambil lebih 20 lembar cek Mengusir pergi semua para pedagang kecil yang berkerungun Yang entah dari mana datangnya Seperti si boteng penjual teh itu Sebuah busur yang ditarik penuh Jika waktunya terlalu lama akhirnya akan terlepas juga Li Yuanwai berhadapan dengan janda Yuan Dashao Saat ini hawa pembunuhan di antara keduanya Persis seperti busur yang ditarik penuh Busur yang hampir putus Keringat janda Yuan Dashao bercucuran Tawa Li Yuanwai sudah hampir membeku Seperti patung bocah mas dan gadis giyok di kuil Orang-orang yang menonton di sekeliling tampak sudah terbawa oleh hawa pembunuhan yang menakutkan itu Mereka juga telah terdesak mudur sekitar satu zeng lebih Wajah setiap orang sudah tertempel selapis salju Tiba-tiba Ting sebuah suara Suara sebuah uang tembaga yang jatuh ke tanah Suara ini tidak besar Tidak diragukan di dalam situasi hening di medan pertempuran ini Seperti suara guntur Hawa pembunuhan menjadi buyar Iii sambil menghembus nafas panjang Janda Yuan Dashao pelan-pelan berkata Hartawan Li, kuakui sekarang aku tidak dapat membunuhmu Mungkin nasibmu sedang baik Tapi ini bukan satu kemenangan yang mutlak Lewat hari ini, kita pasti akan bertemu lagi Saat itu kau pasti akan kalah Aku sekarang ingin pergi Apakah kau akan menghalangi aku? Li Yuan Wai tidak menjawab Hanya menggeleng-gelengkan kepala Janda Yuan Dashao membalikan tubuhnya Sesaat sebelum pergi dia menatap sekali pada uang tembaga itu Tampak seorang laki-laki yang berpakaian pelajar sedang memungutnya Li Yuan Wai juga melihat pada pelajar itu Saat sorot metu keduanya bentroh Di sudut mulut orang itu tampak sedikit tersenyum Kerumunan orang telah bubar Li Yuan Wai tetap berdiri di sana bengong dengan keras berpikir Walau tidak ada hasilnya Tapi satu pertempuran yang menegangkan telah berlangsung Entah kapan polisi setan sudah datang di sisi Li Yuan Wai berkata Kau melihatnya tentu saat melihatnya Kalian berdua memulai Aku Sudah Yang aku katakan adalah tadi orang yang menjatuhkan uang tembaga itu Tentu saja Seorang yang berpenampilan pelajar Bukan aku curiga dia itu Sengaja Bagaimana penjelasannya saat itu Kau tentu sudah melihatnya Kau tentu mengerti aku dengan Janda Yuan Nassau seperti anak panah yang sudah ditarik tali busurnya mau tidak mau harus melepasnya Hasil akhirnya aku juga tidak yakin bisa menundukannya Bisa juga dua-duanya kalah dan luka Coba kau pikir sekali lagi Sampai kau sendiri pun sudah terpengaruh oleh situasi saat itu Ada siapa lagi yang bisa memisahkan kita Walau orang itu tidak mau melihat salah satu dari kami terluka Dan dengan tidak kentara melepas situasi yang sekali sentuh langsung terjadi itu Kepintaran dan ilmu silat orang ini sungguh mengagetkan orang Siapakah dia? Kenapa aku selalu merasa hafal wajahnya Apalagi tawanya Polisi setan diam tidak bicara Juga jadi berpikir dengan keras